Sabuk gencana jilid 11. Sementara itu jeritan ngeri yang menyayatkan bati berkumandang dari tengah kalangan, disusul robohnya seseorang ke atas tanah. Dengan hati terperanjat, Hao Otian Heng berdua menoleh ke tengah kalangan, namun sewaktu dijumpainya orang yang roboh adalah manusia berkerudung yang memakai kode YOL Ngo.7, merekap pun untuk sementara waktu bisa berlega hati. Kiranya YOL Ngo.7 yang menyaksikan pihak lawan mempermainkan dirinya terus-menerus dengan andalkan kelincahan serta kegesitan gerak tubuhnya, bahkan mulutnya berkauk dua mengecek dan tangannya gerai yang sana gerai yang sini menggoda dirinya, lama-kelamaan jadi mendongkol dan heki sehingga giginya mengerutuk tiada hentinya. Kendati dia punya perawakan yang pendek kecil, ilmu silatnya telah mencapai taraf yang sangat tinggi terutama. Sekali permainan ilmu pedangnya. Sesudah dipermainkan berulang kali, sebagai seorang tokoh kalangan hitam yang berangasan dan tak bisa menahan diri lama-kelamaan tentu saja tidak tahan. Cahaya buah seketika memancar keluar dari balik matanya, pedang digetar keluar dan dengan memakai jurus ular bisa memagut bagaikan seekor ular gesit senjatanya berputar tiga lingkaran di tengah udara kemudian menyusup masuk lewat depan dada langsung mengancam jalan darah koan-goan, tantian serta kyetsu pada tubuh kakek huncue tersebut. Serahkan jiwamu bentaknya keras. Rupanya si kakek huncue dari gunung bongsan tidak mengira kalau pihak lawan bisa mengeluarkan jurus serangan seaneh ini, menyaksikan datangnya ancaman yang sangat mengerikan ini hatinya terperanjat juga. Kalau mengikuti tabiatnya dia akan menyahut dengan ucapan belum tentu, namun situasi tidak mengijankan ia berteriak demikian sebab jiwanya benar-benar terancam dan tidak mungkin lagi baginya untuk meloloskan diri dengan jalan melompat ke samping. Untung kakek tua ini memiliki pengalaman yang sangat luas, walaupun berhadapan dengan maut tidak sampai gugup dibuatnya. Cepat dua ia tarik napas dalam dua dan menarik lambungnya ke dalam. Dengan jalan begini walaupun secara nyaris tusukan lawan berhasil dihindari taurung jubah bagian dadanya kena disambar juga. Bereet, muncul sebuah robekan sepanjang dua cun di atas baju bagian dadanya, membuat rot wajahnya yang persegi empat langsung berubah jadi merah padam. Hawa gusarnya segera berkobar, dalam marahnya huncuei besi yang ada di tangan segera menyapu ke muka. Wes, laksana kilat pergelangannya menyapu keluar dengan jurus buyaoyenbong atau kabut mengitar asap membumbung, inilah jurus serangan mematikan yang paling diandalkan oleh bongsan yansu. Traang, di tengah bentrokan nyaring, pedang manusia berkerudung itu kena dihajar sampai terpental beberapa depa jauhnya. Dengan terpentalnya pedang lawan maka terbukalah pintu kelemahan di tubuh manusia berkerudung itu. Bongsan yansu tak mau siaduakan kesempatan tadi dengan percuma, sambil tertawa terbahak dua huncuei-nya disapu keluar dengan memakai jurus tsucoan sengit atau bintang berputar langit berpindah. Diiringi desiran angin tajam langsung menghantam jalan darah yan kia hiyat di tubuh yeo eleng nomor tujuh. Melihat datangnya serangan mematikan yang begitu dasyat, manusia berkerudung itu terkesiap. Saking kagetnya sukmanya terasa melayang tinggalkan ragalah sadar bahwa sulit bagi dirinya untuk lolos dari serangan tersebut, maka bahunya lantas direndahkan ke bawah diikuti pinggangnya menekuk ke belakang, ia bermaksud meloloskan diri dari ancaman musuh terhadap jalan darah mematikannya. Siapa sangka dengan perbuatannya ini justru dia sudah salah perhitungan, sebab perawakannya memang kecil lagi pendek dengan merendahnya sang tubuh dengan sendirinya jalan darah yan kia hiyat berhasil dihindari, namun justru karena itu batok kepalanya malahan disajikan ke depan matelawan. Kretak, huncwee baja dari bongsan yan su dengan telak menghajar jalan darah tianteng hiyat lawan, jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma berkumandang memenuhi angkasa, sukmanya seketika melayang tinggalkan raganya untuk laporan di depan raja akhirat. Kalau ditulis kejadian itu rasanya memang berlangsung amat lambat, padahal dalam kenyataan cepatnya luar biasa. Pada saat itulah dari pihak lawan segera melayang keluar tujuh sosok bayangan manusia, dari kode yang terlihat di atas dada mereka jelas tertera tulisan Lipok nomor 1 sampai 7. Xiao Binelo Osat Pui Hang tertawa dingin, dengan cepat matanya menyapu ke arah posisi lawan, di situ ia saksikan kecuali hadir tiga orang Hyong Hun, tujuh orang Lipok serta 22 orang YOL yang masih hadir pula dua manusia aneh tanpa kode. Yang satu punya perawakan badan yang bulat dan gemuk seperti beligo, jenggot hitam terurai sepanjang dada. Sedangkan yang lainnya adalah makhluk berambut putih, berwajah seperti bunga mawar, berpunggung bungkuk serta membawa sebuah tongkat kiutau keaitung atau tongkat panjang berkepala burung, waktu itu dengan metu yang tajam sedang mengawasi dirinya tak berkedip. Belum sempat Pui Hang putar otak memikirkan siapakah kedua orang makhluk aneh itu, Lipok nomor 1 telah tertawa dingin sambil menjengek. Telah lama ku dengar orang berkata bahwa dalam perkampungan Pek Insancung bersembunyi naga sakti serta hari mau ganas, setelah ini hari berjumpa sendiri aku. Baru tahu kalau kabar berita yang tersiar di tempat luaran ternyata bukan kabar angin belaka. HMM sungguh tak nyana manusia 2 yang bergabung dalam OLWE Naohya 5 manusia aneh dari kolong langit pun hadir di sini. Heeh, heeh, setelah tertawa dingin terusnya lebih jauh. Dalam perkumpulan kami terdapat semacam barisan yang disebut Ham Hun Chiat Littin atau Barisan 7 Iblis Penghancur Sukma, aku ingin mengundang Tian Hu Chiu Xian yang tersohor akan kelihayannya di dalam dunia persilatan untuk mencoba dua barisan ini, entah beranikah saudara menjajalnya? Mendengar tantangan itu sastrawan berbaju biru hao o Tian Heng mengayunkan seru lingkumalanya ke tengah udara, belum sempat ia loncat masuk ke dalam barisan Tian Hu Chiu Xian Laobong Ling sudah ayun cupu dua tembagainya sambil tertawa terbahak dua. Haah, 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 saudara cilik, bukankah orang lain menantang Elo Okokomo untuk bergebrak lebih baik? Tunggu saja sampai ronde berikutnya untuk main dua sepak bola. Baru saja ia menyelesaikan kata duanya, makhluk aneh berbentuk bola yang gemuk lagi pendek dalam barisan lawan telah mendengus dingin. Kendati cupu dua araknya masih dicekal dalam genggaman, Tian Hu Chiu Xian melangkah masuk ke dalam kalangan pertempuran dengan langkah gontai dan sempoyongan, dia sama sekali tidak menggubris atas dengusan dingin orang. Sementara itu lipok nomor satu telah mempersiapkan diri, tampak cahaya kebiru dua an berkelebat ke muka, poan-koan pitnya yang telah direndam dalam cairan racun sudah membabat ke muka dengan dasyat, disusul senjata lain seperti senjata pit, dua bilah pedang. Sepasang roda emas yang jilat guat kiem melun, bokhye baja serta pemukulnya serentak memenuhi angkasa. Desiran angin tajam berdesiran di sekeliling badan, di bawah serbuan kalap para iblis kalangan hitam dengan senjata masing dua yang aneh, Kendati si Dewa Mabok masih tetap mempertahankan sikap maboknya, namun dalam hati ia sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Ilmu langkah Cheong Mehpoh Benar II merupakan suatu ilmu langkah yang luar biasa, ditambah lagi si Dewa Mabok ini menyerang dengan andalkan ilmu telapak bodi Ye Cheong, kekuatannya semakin menjadi. Setiap serangan yang ia lancarkan pasti berhasil memaksa ketujuh iblis itu mundur ke belakang dengan hati jari. Menyaksikan kejadian ini Soat San Sin Nye yang nonton dari sisi kalangan diam dua mengangguk, dia menganggap kepandaian sakti semacam ini sudah banyak tahun lenyap dari kalangan dunia persilatan, namun ternyata hawa murni dari sahabat karibnya si Dewa Mabok telah peroleh kemajuan yang sangat pesat, tidak malu ia jadi ahli waris dari Tian Yang Cui Su atau si kakek pemabok dari ujung langit, seorang tokoh mahasakti zaman berselang. Teringat akan ahli waris, diam dua Soat San Sin Nye menghela nafas sedih. Alasannya Tong Hong Bengkou si murid kesayangannya kendati memiliki tulang serta bakat yang sangat bagus untuk belajar silat dan ada kemungkinan bisa menciptakan dia sebagai sekuntum bunga aneh dalam dunia kangong, tapi sayang sekarang dia telah jadi ahli melahirkan anak, sepanjang tahun perutnya bunting terus-menerus, boleh dibilang ilmu silat telah tak berguna sama sekali baginya. Sementara ia berpikir sampai di situ, situasi dalam barisan tujuh iblis penghancur Sukma telah mengalami. Perubahan besar, suasana mulai diliputi ketegangan, tidak kedengaran lagi suara gelak tertawa dari Tian Hu Ciu Sian berkumandang keluar. Haruslah diketahui barisan Hem Hun Chiat Chiat Oketin ini merupakan pecahan dari ilmu barisan Chiat Seng Tin Hoat atau barisan tujuh bintang yang tercantum dalam kitab pusaka Yoleng Pit Kip Bagian Tengah, oleh Yoleng Sin Kun ilmu barisan tersebut diajarkan kepada tujuh orang Lipok tersebut dengan tujuan untuk digunakan menghadapi jago dua lihai dunia persilatan sebangsa Oelwe Enggero Hie dan lain duanya. Barisan tersebut betul dua hebat dan lihai, sekalipun usia Tian Hu Ciu Sian sudah mencapai 80 tahun lebih, dan ilmu sakti Sian Tian Kun Goan Iek Yekeng yang dilatihnya telah mencapai taraf puncak kesempurnaan, namun bila ingin lolos dan barisan dalam waktu singkat bukanlah suatu pekerjaan gampang. Diam dua Siau Binelo Osat Pui Hang mengkhawatirkan keselamatan si kakek tua itu. Dalam pada itu si Dewa Mabok yang berada di dalam barisan pun diam dua sudah merasa tercekat hatinya setelah menyaksikan gempuran dua hawa sakti Sian Tian Kun Goan Iek Yekeng serta ilmu telapak bodi Yekengnya sama sekali tidak berhasil membobol pertahanan lawan, kendati angin pukulan menggulung, menyapu, menerjang ke kiri dan ke kanan dengan dasyatnya. Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang tokoh silat mahasakti abad itu, sekalipun dia terkurung rapat dalam barisan orang pikirannya sama sekali tidak jadi kalut, dengan hati yang mantap otaknya berputar terus mencari akal untuk merobohkan lawan. Dalam barisan Hem Hun Chiet O Ketin ini, Lipok nomor satulah yang pegang peranan penting sebagai sumbu berputarnya barisan itu, dan dia pula yang menjadi otak serta pegang komando bagi rekan dua lainnya. Apabila seseorang terserang maka dalam waktu singkat ke enam bilah senjata tajam lainnya segera akan membentuk selapis tembok cahaya yang kuat untuk membendung serangan lawan, sedangkan orang yang terserang dengan menggunakan kesempatan tadi menghindar tepat di belakang seng penyerang, dalam posisi seperti ini kendati jurus serangannya sangat lihai pun percuma belaka. Oleh sebab itulah tidak aneh kalau serangan telapak bodi Yekeng dari si Dewa Mabok yang begitu lihai dan punya pengaruh besar sama sekali tidak berhasil mengapaduakan pihak lawan. Sebaliknya pihak musuh bisa menyerang diri Dewa Mabok ini setiap saat dengan menggunakan jurus serangan yang terlihai dan tersakti dengan kekuatan terbesar, membuat jago tua kita mau tak mau selalu harus waspada dan hati dua. Kalau cuma barisan itu saja tentu masih mendingan, yang lebih menjengkelkan lagi, entah usul dari siapa ternyata di ujung jubah hitam setiap lipok itu telah ditaburi oleh obat pemabok dalam kadar yang tinggi, di bawah getaran pakaian yang kencang bubuk obat pemabok itu beterbangan memenuhi angkasa membuat suasana berubah jadi kekuning duaan dan tubuh Ciu Sian terkurung rapat. Dengan begitu situasi berubah semakin kritis, H.O.O. Tian Heng yang semula masih tenang sekarang ikut merasa tegang. Tujuh orang lipok dengan tujuh macam senjata tajam yang berbeda secara bergilir menyerang lawannya, setiap kali dibalas dengan serangan, mereka segera berkelit. Ke belakang lawan, dengan begitu situasi pun lantas berubah, posisi si Dewa Mabok semakin terjepit dan dengusan serta tertawa dingin mulai berkumandang tiada hentinya. Menyaksikan situasi itu tiga orang Hiong Hun yang berdiri di sisi kalangan jadi kegirangan setengah mati, mereka anggap dalam pertempuran malam ini nama besar perkumpulan I.O. Lengkawo pasti akan cemerlang kembali dalam dunia persilatan. Dengan cahaya matu bengis ketiga orang Hiong Hun itu palingkan wajahnya dan menyapu perlahan dua wajah Soat San Sin Nye, Siao Bin Nelo Oset, Lanit Su Seng serta Bong San Yen Su. Pikirnya di dalam hati. Malam ini kalau kalian ingin loloskan diri dari sini dalam keadaan selamat, HMM kecuali rembulan muncul dari barat dan Seng Surya lenyap di timur. Kera berpikir orang ini terlalu pagi dikemukakan, bukankah begitu? Sebab secara tiba dua situasi dalam barisan Hem Hun Chiat Chiat Oketin atau tujuh iblis penghancur Sukmat telah mengalami perubahan besar, kejadian aneh pun berlangsung berulang kali. Dari balik kabut kuning yang tebal secara mendadak memancar sekilas cahaya putih yang menyilaukan mata, diiringi suara desiran tajam cahaya tadi langsung menyambar batok kepala tujuh orang iblis tersebut. Ang Hoat Tauto dari Ceng Hai yang menempatkan diri sebagai Lipok No. 7 tak kala menyaksikan enam orang iblis lainnya segera mengundurkan diri tergopoh dua, dengan andalkan kepandaian silatnya yang dimiliki segera menghadang ke depan. Ia menganggap semburan arak dari setan pemabok ini tidak nanti bisa melukai orang, paling banter badannya cuma basah kuyuk belaka oleh semprotan tadi. Sungguh cepat datangnya sambaran kilat putih itu, baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, semburan arak lawan telah tiba di atas batok kepalanya. Diiringi suara gemersikan yang amat nyaring, asap hijau tiba dua mengepul di atas batok kepala Ang Hoat Tauto diikuti berkobarnya api membakar rambut iblis itu. Lipok No. 7 mendengus berat, sambil menjerit kesakitan dan miraung dua sekarat badannya bergulingan di atas tanah. Kiranya Tian Hu Ciu Sian telah menemukan betapa keji dan jahatnya barisan Hemhun Ciet Litin ini, ia sadar bukan pekerjaan yang gampang untuk menghancurkan barisan tersebut, apalagi setelah melihat pihak musuh mencurang dengan menyebarkan bubuk obat pemabok ke tengah udara, dia segera mendengus dingin. Untuk sementara waktu tekanan pukulannya dikurangi, hawa murni dipusatkan seluruhnya dalam perut dan arak yang berada dalam lambung dibakar sehingga mencapai suhu panas yang tertinggi, setelah itu ia sembur keluar arak panas tadi dengan ilmu sakti siantian kun go anit kiekangnya. Semburan arak mendidih ini boleh dikata menyerupai hantaman martil seberat ribuan kati, kendati angho atau to dari wilayah Cenghai ini berhasil melatih ilmu kebal, tak urung kepalanya dibikin pusing juga sehingga matanya berkunang dua. Dasar dia memang lagi apes, dengusan berat baru bergema di angkasa kain hitam kerudung mukanya. Mendadak terbakar, api berkobar dengan hebatnya membakar apa saja yang ada di situ. Tidak ampun lagi kulit kepalanya hangus terbakar, rambutnya yang merah dan tebal itu pun terbakar ludas tak berbekas, dalam sekejap metodi aja digundul kelimis dengan luka dua terbakar mencuak di mana dua. Bayangkan saja betapa sakit dan menderitannya lipok nomor tujuh waktu itu, ia menjerit dua dan mirahung dua kesakitan. Omi Tohut, Soat San Sin Nye segera merangkap tangannya memuji keagungan Seng Buddha setelah menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. Sementara Tian Hu Chiu Sian dengan langkah sempoyongan dan tanpa menjumpai hadangan telah keluar dari barisan tersebut. Seketika barisan Hem Hum Chiat Littin jadi kacau balau tidak karuan, para iblis sama dua mengerti bahwa musuh tangguh itu tak dapat dikurung lagi, maka dengan wajah penuh rasa kaget dan terkesiap sama dua menolong lipok nomor tujuh dan memadamkan api yang membakar badannya, kemudian kembali ke tempat semula. Oh, sungguh lihai barisan Hem Hum Chiat Littin tersebut, Geru Tutian Hu Chiu Sian Lau Bong Ling sambil menenteng cupu dua tembaganya. Hampir saja aku tak dapat berjumpa muka lagi dengan sahabat lama. Ilmu kepandayan menyembur arak bagaikan kilat dari sahabat benar dua telah mencapai puncak kesempurnaan bahkan tepat dan jitu kera penggunaannya, puji soat sansin Nye dengan wajah penuh olas kasih. Seandainya harus berganti pin Nye yang menghadapi mereka, belum tentu aku bisa keluar dari barisan itu dalam keadaan selamat. Baru saja ucapan itu selesai diutarakan, mendadak terdengar suara gelap tertawa mengema dari tengah kalangan di susul munculnya seorang nenek tua berambut putih. Apa gunanya kalian berdua saling memuji dan saling merendah dianggapnya perbuatan kamu berdua patut dipuji? HMM padahal menurut pengamatanku beberapa macam kepandayan silat yang dimiliki OLWE Naohie belum tentu bisa digunakan untuk menjagoi dunia persilatan. Ia merandai sejenak, kemudian sambil goyangkan kepala sambungnya lebih jauh. Sekalipun aku si nenek tua tidak memiliki kepandayan silat yang mengejutkan hati, namun dalam ilmu tongkat sedikit banyak masih punya sedikit simpanan, Hei Niko Siluman, apakah kau sudi melayani aku sebanyak beberapa gebrakan untuk melepaskan otot dua badanku yang telah kaku? Tanda tanya, O Min Tohut, telah lama Pin Nyeye dengar nama besar dari Pek Hoat Tanggan Tuopwe Lolo yang berasal dari Housong, kendati sudah lama aku punya minat untuk menyambangi dirimu sayang tiada ketika yang bagus untuk saling berjumpa. Dan sekarang secara tiba dua LOLO muncul di tengah daratan Tionggoan, entah apa maksud kedatanganmu hanya pesiar belaka ataukah ada. Belum habis Niko itu menyelesaikan kata duanya si Popo Bungkuk berambut putih berwajah cantik yang paling benci kalau mendengar ada orang menyebut dirinya dengan sebutan Bungkuk telah berubah air mukanya, dengan wajah penuh kegusaran dia menukas. Siluman Niko, buat apa banyak cincong yang tak berverguna kau pingin ikut campur dalam urusan aku sih? Nenek tua, HMM ayuh cepat masuk ke dalam gelanggang dan mari kita tentukan siapa yang menang dan siapa kalah di antara kita. Bukan saja sikapnya kasar bahkan nada ucapannya amat menusuk pendengaran siapapun juga. Jumawa sekali sikap nenek tua dari wilayah Usong atau Jepang ini, Siao Binelo Osat Pui Hang jadi tidak tahan, telah siap turun tangan untuk menjejal kepandaian seng nenek. Mendadak, terdengar suara gelak tertawa yang amat nyaring bergema dari ujung pohon bambu di sisi kalangan disusul seseorang berseru. Cis kau tak usah banyak lagak di sini, justru karena kau adalah manusia yang kurang beradab maka sengaja sinie berlaku sungkan dan ramah terhadap dirimu, aku lihat lebih baik kau jangan tak tahu diri dan berlagak sok terus-menerus. Berbareng dengan selesainya ucapan tersebut, tampak sesosok bayangan manusia melayang turun dari atas ranting pohon liun, kemudian selangkah demi selangkah berjalan masuk menuju ke tengah lapangan. Kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San sekalian segera menoleh ke arah orang itu, tampak orang yang berbicara tadi berdandan sebagai seorang sastrawan, jubahnya berwarna putih dan di tangannya memegang sebuah teh keandikinan kengsei. Suatu ingatan tiba dua berkelebat dalam menak hao otian heng sastrawan berbaju biru itu, ia segera teringat siapakah orang yang baru datang sehingga tanpa sadar ia berseru tertahan. Ak-a-ah mungkinkah dia adalah pagak teh hek? Sedikitpun tidak salah, orang yang baru saja munculkan diri ini bukan lain adalah pagak teh hek atau si jago minum teh dari gunung pagak, lo po etong, seketika itu juga ilmu langkah lenghiepoh atau langkah melayang yang diperlihatkan mengejutkan hati para gembong iblis yang hadir di situ. Harus diketahui, ilmu meringankan tubuh tingkat yang tertinggi adalah lenghong hiepoh atau jalan menyeberang di tengah udara, meskipun tidak gampang untuk mencapai hingga taraf sebegitu tinggi, namun beberapa orang jago baik dari kalangan hek cu maupun kalangan pek cu yang hadir dalam kalangan dewasa ini telah berhasil mencapai hingga taraf tersebut, maka tidak begitu mengherankan. Hanya ilmu gin keng lenghiepoh saja yang mungkin di dalam dunia persilatan dewasa itu cuma si jago minum teh ini saja yang berhasil mempelajarinya. Apa sebabnya? Sebab kalau ilmu gin keng lenghong hiepoh yang paling diutamakan adalah penggabungan tenaga murni pada suatu tempat yang kemudian diolah menjadi suatu tenaga dorongan yang maha besar, asalkan seseorang berhasil melatih tenaga lekangnya hingga mencapai tingkat yang sempurna kemudian berhasil mengumpulkan tenaga murni tadi pada suatu tempat sehingga dapat diolah jadi suatu tenaga meluncur yang dasyat, tidak susah orang itu menguasai ilmu meringankan tubuh tadi. Sebaliknya kalau ilmu gin keng lenghiepoh lain daripada yang lain, seandainya di antara selangkangan orang itu tidak dapat mengatur tenaga dorongan yang tepat sehingga seseorang dapat naik turun sekehendak hatinya, kendati tenaga dalamnya berhasil mencapai pada taraf yang bagaimana juga percuma. Lalu apa sebabnya di antara lima manusia aneh dari kolong langit, hanya pagak teh heksi jago minum teh dari gunung pagak seorang saja yang berhasil melatih ilmu tersebut? Sebenarnya jawabannya aneh dan janggal, karena kepandayan tadi justru berhasil diakuasai berhubung tenaga minum tehnya yang kuat. Haruslah diketahui air teh yang dia minum bukanlah air teh biasa, daun teh yang dia gunakan adalah daun teh yang khusus hanya dihasilkan di atas gunung pagak san belaka kemudian diseduh dengan air sungai yang cukeng dengan kere penyeduhan yang sangat rahasia. Bila seseorang minum air teh semacam ini terus menerus selama 60 tahun maka lama-kelamaan dari antara selangkangan bisa muncul deruan angin yang lama-kelamaan bisa diatur sebagai tenaga dorongan dalam ilmu meringankan tubuhnya. Kalau dikatakan sukar sebenarnya kere itu tidak begitu memusingkan kepala, tapi kalau dilaksanakan barulah akan dirasakan banyak kesukaran duanya. Oleh sebab itulah ilmu gin Kang Leng Hiapoh dari Lou Poitong hanya dia seorang saja yang bisa mempelajari. Dalam pada itu dengan langkah yang enteng selangkah demi selangkah pagak teh Lou Poitong berjalan masuk ke tengah gelanggang, dia angkat teh kean bikinan Kang Sainya lebih dulu untuk meneguk setegukan air teh, kemudian mengangguk kepada Soat San Sin Nye serta Tian Hu Ciu Sian sekalian dan akhirnya seraya menjurak ke arah Popo Bungkuk berambut putih berwajah cantik tadi serunya. Hei Popo Bungkuk, antara kami lima manusia aneh dari kolong langit dengan dirimu sama sekali tak pernah terikat dendam permusuhan ataupun sakit hati apapun, kenapa kau sekarang muncul sebagai kaki tangan kawanan iblis apabila kedatanganmu ke daratan kami adalah untuk menikmati keindahan alam serta mengadakan kontak serta hubungan dengan rakyat kami sebagai tuan rumah kami lima manusia aneh dengan senang hati akan menyambut kedatanganmu sebagai tamu agung tapi kalau kau ada maksud merusak masyarakat bangsaan kami, membantu sampah masyarakat bikin onar di wilayah kami. HMM terpaksa kami akan gebuk anjing mengusir setiap pengacau dari sini. Sungguh tajam nada ucapan tersebut membuat Popo Bungkuk yang telah saksikan sendiri betapa hebatnya ilmu gin Kang Leng Hiap Wah tersebut harus berpikir tiga kali sebelum bertindak. Hiong Ho nomor satu peksi toksu atau kakek seratus bangkai takut kalau salah seorang pembantunya yang diundang dengan susah payah ini terpengaruh oleh kata dua lihai pihak lawan sehingga urungkan niatnya untuk membantu, maka buru dua ia tertawa dingin seraya berseru. Popo bukankah jauh dua kau datang dari wilayah Housong, Jepang, Kedaratan Tionggoan adalah ingin menjajal kepandaian silat dunia persilatan sini inilah kesempatan yang paling baik bagimu untuk turun tangan lagi pula kau harus tahu ilmu langkah Leng Hiapoh yang didemonstrasikan siluman teh barusan bukanlah kepandaian silat yang sebenarnya, apa yang kau lihat cuma suatu ilmu sihir yang melamurkan mati belaka. Aku berani menjamin, asal Popo mau turun tangan maka tidak sampai belasan gebrakan pihak lawan sudah akan mencicipi gebukan tongkat saktimu. Meskipun ucapan ini terlalu tidak masuk di akal dan kedengarannya lucu, namun Popo Bungkuk ini mempercayainya seratus persen, segera pikirnya dalam hati. Ah ah ah, ucapannya sedikit pun tidak salah, mustahil beberapa lembar tulang peikutnya yang kurus itu sanggup menahan beberapa gebukan tongkatku yang keras dan hebat. Berpikir sampai di situ dia lantas tertawa nyaring, sambil langgukan kepala seng badan dengan maju ke depan. Kemudian toyanya berputar mengempelang kepala musuh dengan jurus SO HOA Keteng atau bunga salju menutupi kepala, meskipun suatu jurus serangan yang sederhana namun dalam permainannya benar dua hebat, desiran angin tajam menderu dua bukan saja hebat bagaikan gempuran gunung bahkan beberapa puluh tombak sekeliling tubuhnya telah terkurung dalam bayangan tongkat saktinya. Siapa sangka bukan saja pihak lawan tak terkurung bahkan sambil tertawa terbahak dua tiba-dua badannya membul ke tengah udara Ia kemudian melepaskan satu tendangan kilat membuat rambut putih nenek bongko itu terurai dan badannya maju beberapa langkah ke muka dengan sempoyongan, hampir saja ia jatuh mencium tanah. Hatinya kontan jadi terkesiap. Kiranya Pagak Tehek telah mengetahui betapa dasyatnya tongkat nenek bongko yang besar dan beratnya mencapai ratusan kati itu, ia pikir tongkatnya saja begitu besar tentu tenaganya luar biasa pula. Maka ia tidak sudi adu keras lawan-keras dengan lawan, menggunakan kelebihannya ia berusaha mempecundangi kelemahan lawan. Begitu badannya sudah berada di tengah udara, dengan mengepas jatuhnya kempelangan tongkat musuh ia kirim satu tendangan kilat. Tendangan ini merupakan tendangan tanpa bayangan yang merupakan ilmu sakti dalam dunia persilatan, meskipun ringan tendangan tersebut namun kekuatan yang digunakan tepat pada saatnya ini bukan saja membuat pergelangan nenek bungkuk itu jadi kaku dan linu bahkan hampir dua saja badannya jatuh terjengkang ke tanah. Selama hidup belum pernah nenek tua ini menderita kerugian sebesar ini, merah padamlah selembar pipinya yang mulai kisut, dari balik biji matanya yang bening terpancar keluar sorot mata penuh kegusaran. Dia mendengus dingin, dengan jurus yang keantian siu atau angkat kepala memandang langit tongkatnya laksana titiran angin puyuh menyapu keluar, angin pukulan laksana gempuran taupan seketika menyapu ke tubuh lawan. Pagak teh hek tidak layani gempuran musuh, badannya terus-menerus berkelebat ke sana kemari menghindarkan diri dari serangan, sebentar tubuhnya bagaikan cecak merayap, sebentar lagi bagaikan ikan belut menyusup membuat nenek bungkuk berambut putih ini jadi heki dan mendongkol sekali. Justru yang paling keterlaluan, tabiat kekanak dua ansi jago minum teh dari gunung pagak ini belum hilang, kalau bukan dia tendang bunggung seng nenek yang bungkuk tentu menyiram rambutnya yang telah beruban dengan air teh, gelap tertawa suara olok dua an terus-menerus berkumandang memenuhi angkasa. Tingkah polasi jago minum teh dari gunung pagak yang kocak ini tentu saja membuat siau binelo osat jadi terpingkal dua, bongsan yen su serta tian hu ciu sian. Tertawa terbahak dua, ha o o tian heng memegang perutnya karena sakit dan soat san sin nieye tersenyum simpul. Gabungan tertawa itu segera berubah jadi berpuluh dua batang anak panah tajam yang seakan dua menembusi ulu hati dua orang makhluk aneh serta puluhan orang manusia berkerudung itu, keringat dingin mengucur keluar membasai tubuh mereka. Gelap tertawa tadi segera menyadarkan kembali nenek tua itu dari kegusarannya, perlahan dua ia jadi tenang kembali, dengan wataknya yang dingin dan tinggi hati mana ia pernah dihina orang secara begitu suara tertawa sedih yang tinggi melengking bagaikan jeritan kuntilanak bergema menembusi kesunyian malam, di antara kelebatan rambut putihnya tahu dua ia sudah berlalu dari situ dan lenyap dibalik kegelapan. Seperginya nenek bongkok tadi si jago minum teh dari gunung pagak segera tertawa terbahak dua, ia melayang turun lagi ke atas permukaan tanah. Mendadak tampak sesosok gulungan bulat seperti bola bergelinding tiba, sambil tertawa seram makhluk aneh berbentuk bola tadi telah muncul di tengah kalangan, di tangannya ia mencekal sebilah pedang lemas berwarna perak yang aneh sekali bentuknya. Keparat cilik, ia berseru menantang. Apabila kau punya nyali, ayo hadapilah aku si orang tua. Nama busuk jak kiyo kiam hek atau pendekar bola daging kiyo ek sudah lama mendengung dalam dunia persilatan jauh sebelum lima manusia aneh dari kolong langit turun gunung berkelana. Kendati bentuk tubuh orangnya sangat aneh namun sebetulnya dia bukanlah manusia yang gampang dilawan. Hanya saja pagak teh ini adalah manusia berwatak keras di dalam lunak di luar, tentu saja ia jadi naik pip tam setelah mendengar tantangan tersebut. Dengan alis berkerut sahutnya. Bila mana ciam poe memang bermaksud memberi petunjuk. Nah, silahkan turun tangan. Tinggi badan jiyak kiyo kiam hek ini tidak mencapai empat depa, bukan saja kepalanya besar kakinya pendek dan pinggangnya kasar seperti gentong, kepalanya gundul kelimis sampai bersinar, membuat bentuknya sangat menggelikan hati siapapun jua. Dalam pada itu terdengar kiyo ek tertawa seram sekali, tujuannya muncul di daratan Tionggoan kali ini sebenarnya hendak mencari lem hei siang insi pedagang kosan dari lem hei untuk membalas dendam sakit hati pada masa yang silam. Siapa sangka jejak kedua orang rasul sakti itu sudah lama lenyap dari keramaian dunia persilatan, berbulan dua lamanya ia mencari namun tiada kabar berita yang didapat, akhirnya di puncak gunung Bauhangsan dalam wilayah Kiai Gak ia telah berjumpa dengan tiga orang Hiong Hun tersebut. Pada saat itu luka dalam yang diderita Hiong Hun nomor tiga yaitu Hon Peng Tok Su telah sembuh, atas anjuran Hiong Hun nomor satu berangkatlah dia bersama rombongan menuju ke perkampungan Pak In San Chung untuk mencari balas terhadap diri anak murid dua orang tokoh mahasakti itu. Di tengah perjalanan kembali mereka berjumpa dengan popo bungkuk berambut putih berwajah cantik yang datang dari negeri Housong, Jepang, maka semakin kuatlah rombongan mereka. Menurut kemampuan ilmu silat yang dimiliki nenek bungkuk itu, sebenarnya ia jauh lebih kosan daripada lima manusia anehho Lwe Ngo Hie, sayang seribu kali sayang secara kebetulan ia telah berjumpa dengan ilmu langkah lenghiapoh serta tendangan Bu Im Tui dari si jago minum teh, maka konyolah dia dan harus menelan kekalahan yang tragis. Dalam pada itu Jiak Kiyo Kiam Hek telah diliputi penuh kegusaran, diam dua napsu membunuh telah berkobar dalam dadanya, saat ini ia tidak berlaku sungkan lagi, tangannya bergetar, seketika itu juga dari ujung pedangnya memancar keluar berpuluh dua jalur cahaya putih yang tajam di mana tubuh Pagak Teh Hek segera terkurung dalam dasiran serta babatan dasyat. Dari permulaan tadi si jago minum teh dari gunung Pagak San sudah melihat akan kehebatan ilmu pedang yang dimiliki musuh, kewaspadaan telah dipertingkat dan ia layani musuhnya sangat hati dua. Sambil mencekal teh keannya, jagoan tua ini mondar-mandir berkelebat ke sana kemari untuk mengajak pihak musuh menpetak. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Loh Poetong betul dua luar biasa, bukan saja ia dapat meloloskan diri dari setiap serangan bahkan memaksa Jiak Kiyo Kiam Hek harus berubah air muka saking dongkol dan mangkelnya. Beret, tiba dua terdengar suara baju tersambar robe, tau dua jubah putih yang dikenakan si jago minum teh dari gunung Pagak San tersambar ujung senjata lawan hingga terkutung separuh. Makhluk aneh berbentuk bola daging ini betul dua luar biasa, tampak bagaikan segumpal asap hijau bersama dua. Pedangnya ia bergelinding ke sana kemari sambil setiap kali berusaha mencari kelemahan orang untuk mengirim serangan mematikan. Menjumpai betapa keji dan buasnya gembong iblis ini, diam dua dalam hati kecil Pagak Teh Hek timbul rasa gusar juga, pikirnya di dalam hati, kau anggap aku Loh Poetong benar dua juri terhadap dirimu. Karena marah maka mulailah si jago minum teh dari gunung Pagak San ini mencari kesempatan untuk mengirim satu tendangan tanpa bayangan yang sudah tersohor akan kelihayannya. Duk, suatu saat, mendadak ia kirim satu tendangan kemuka. Tendangan ini bukan saja tanpa bersuara tanpa bayangan, bahkan arah yang diancam pun tepat dan diluar dugaan. Makhluk aneh berbadan bola daging itu tidak menyangka kalau pihak lawan bisa bertindak begitu, baru saja terdengar dasiran angin tajam menyambar lewat, tahu dua punggungnya yang tebal sudah termakan oleh tendangan kilat lawan. Haruslah diketahui dalam tendangannya barusan Pagak Teh Hek si jago minum teh dari gunung Pagak San telah mengerahkan segenap tenaganya Yaak disertai hawa sakti Kim Kong Sin Kang ke ujung kakinya, maka bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut. Beruk, di tengah suara bentrokan yang keras, tidak ampun lagi tubuh Yaak Kiu Hek yang bulat berisi bagaikan bola daging itu tertendang mencelat sampai mumbul dua tombak tingginya ke tengah udara. Jilid 11 Hal 36 SD 37 hilang. Di atas batok kepala lawan membuat Yaak Kiu Kiam Hek segera merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan hampir saja tidak sanggup bangun. Bagaimanapun juga dia masih cukup kosan, laksana kilat badannya bergelinding di atas tanah dan loncat balik ke tempat semula. Bunga pedang segera tersebar memenuhi angkasa, jurus serangan yang dilancarkan semakin aneh dan dasyat. Dalam pada itu Pagak Teh Hek sendiri pun tidak memperoleh banyak keuntungan dari tendangan keras lawan keras tersebut. Secara lapat dua ia rasakan ujung kakinya jadi sakit sehingga sepasang alisnya segera berkerut kencang dua. Sepasang tangannya segera bertolak pinggang dengan memakai ilmu Bu Imhoi Kiak atau kaki terbang tanpa bayangan yang terdiri dari seratus gerakan, sepasang kakinya mengirim tendangan kilat berantai. Jiak Kyo Kiam Hek mandah tubuhnya dibuat balduaan oleh pihak lawan tanpa mengurangi daya pental tubrukannya, ia selalu saja bergelinding ke sana kemari sambil melepaskan babatan pedang yang dasyat dan rapat. Pagak Teh Hek yang harus mengirim tendangan berantai tiada hentinya setelah bergebrak beberapa puluh jurus keringat mulai mengucur keluar membasai keningnya, kembali ia membumbung dua tombak tingginya ke tengah udara. Jiak Kyo Kiam Hek tidak mau kasih kesempatan bagi lawannya untuk mengatur pernafasan, sambil menempel permukaan tanah dia meluncur ke muka dan berkelejit ke angkasa membawa desiran angin tajam yang maha dasyat. Sementara itu Siao Binelo Osat Pui Hang yang menonton jalannya pertarungan dari sisi kalangan jadi khawatir bagi keselamatan orang tua itu, kepada H.O. Tian Heng segera bisiknya. Engkau Heng, makhluk aneh ini sukar sekali dilawan, bila mana kita mengulur waktu lebih lama lagi jangan dua pagak Teh Hek Ciam Pui E akan kehabisan tenaga dan terluka di tangan siluman tersebut. Aku lihat ilmu pukulan yang bagaimana lihai pun sukar untuk menjebolkan kekebalan badannya yang tahan ditendang maupun digebuk kecuali ilmu jarikan kunci emu. H.O. Tian Heng mengangguk, ia segera ambil keluar seruling kumala serta kipas emasnya, kemudian kepada jago minum teh dari gunung pagak yang masih berada di tengah udara serunya. H.O. Tian Heng seandainya kau sudah tiada kegembiraan untuk bermain bola lagi, mari turunlah ke bawah untuk minum beberapa cawan air teh, serahkan saja siluman bola daging itu kepadaku agar Boampua pun bisa ikut bermain sepak bola. H.O. Tian Heng menggunakan kesempatan dikala makhluk bola daging itu sedang bergelinding datang, seret seruling kumalanya dibabat keluar dengan jurus Kang Sialok Buwe atau Bunga Buwe berguguran di kota sungai. Pedang lemas lawan segera tertotok telak diikuti pergelangan kanannya menekan ke bawah, serem tetan cahaya emas bagaikan gulungan ombak di tengah hembusan taupan menghantar ke depan membuat tubuh bola daging itu tergulung dan mencelat sejauh beberapa tombak. H.O. Tian Heng tidak berhenti sampai di situ saja, kembali tubuhnya berkelebat ke muka menyongsong datangnya serangan pedang lawan yang aneh, maka berlangsunglah suatu pertempuran sengit antara dua orang jago lihai ini. K.O. Tian tidak menyangka kalau pemuda sastrawan yang berada di hadapannya telah dididik oleh si pedagang kosan dari Lam Hei sehingga begitu lihai dan kosan, diam dua alisnya berkerut, pikirnya. Muridnya saja sudah begini lihai, bisa dibayangkan betapa sulitnya memusuhi sang guru. A.A.I, rupanya selama hidup aku tak akan berhasil lagi untuk membalas sakit hatiku pada masa silam. Runtuhlah semangat makhluk aneh ini karena kecewa dan putus asa. Kendati begitu, pedang lemas berwarna peraknya tidak berhenti menyerang bahkan jurus dua serangan yang dilontarkan semakin dasyat, pikirnya di dalam hati. Apabila pada malam ini aku tak bisa meringkus seorang bocah macam ini, sehingga kejadian ini sampai tersiar di dalam dunia persilatan, apakah aku masih punya muka untuk berjumpa dengan orang? Berpikir sampai di situ, gerakan pedang di tangannya berputar semakin gencar. Tampaklah seluruh angkasa penuh dengan kibaran bunga dua pedang serta cahaya emas yang berkilauan, pertarungan kian lama kian bertambah sengit. Diam dua siau binelo osat melirik sekejap ke sekeliling kalangan, ia lihat pada teh hek sedang bercakap dua dengan soat sansin nie serta tian huciu sian sedang para iblis lainnya pusatkan seluruh perhatian ke tengah. Kalangan, diam dua hatinya jadi gelisah sehingga mendepak dualkan kakinya ke tanah. Sungguh tolol manusia ini, pikirnya di dalam hati. Kenapa ilmu jari saktikan guan cienya belum juga dipergunakan? Rupanya si kakek huncue dari gunung bongsan dapat ikut merasakan kegelisahan orang, dengan suara lirih segera hiburnya. Janganlah ribut atau berisik sehingga memecahkan perhatiannya, Tianheng Hyantit bukanlah seorang manusia tolol, dia tentu sudah punya rencana masuk dalam hatinya, hanya kekejutan saja yang akan dialami tanpa menjumpai bahaya. Sementara itu si sastrawan berbaju biru hao Tianheng telah mengeluarkan ilmu langkah Chiat Chiatainait untuk melayani musuhnya. Ia berputar mengelilingi tubuh Jakkyu Kiamhek dari Laut Timur ini sembari setiap saat menyerang dengan kipas emas serta seruling kemalanya, serangkaian ilmu seruling serta ilmu kipas ajaran si pedagang kosan dari Lemhe dimainkan sedemikian rupa sampai menunjukkan kehebatan yang tak terhingga. Meskipun demikian ia belum berhasil juga menembusi benteng pertahanan hawa pedang lawan. Si anak muda ini tahu bahwa makhluk terbentuk bola daging ini adalah bekas panglima yang kalah di tangan suhunya, dengan kemunculannya kembali dalam dunia persilatan bisa diduga bahwa ilmu pedangnya pasti sudah peroleh kemajuan yang amat pesat. Dengan wataknya yang sombong dan tinggi hati ia tidak mau segera keluarkan ilmu jari sakti koan-goan Chiatainya. Untuk merobohkan musuh, dalam hati si anak muda itu tetap berharap agar bisa mengalahkan lawannya hanya dengan mengandalkan ilmu seruling serta ilmu kipasnya. Siapa sangka ilmu pedang aliran laut timur ini betul dua aneh dan sakti, kendati ia sudah kerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya belum juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka ia lantas berpikir, seandainya makhluk aneh ini tidak bergebrak lebih dahulu melawan jago minum teh dari gunung pagaksan sehingga banyak sekali tenaga murninya terbuang, belum tentu aku pribadi bisa melayani serangannya sampai ratusan jurus. Aai, buat apa aku harus menuruti adat yang sama sekali tidak menguntungkan? Setelah ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, ambisi yang semula menyelimuti dadanya pun berangsur menghilang, ia bisa bertempur lebih mantap dan seksama sehingga dalam sekejap metu 200 jurus telah lewat. Makin bertarung Kyo Eksi jago pedang bola daging dari laut timur ini semakin terperanjat, ia tercengang bila mana kenyataan membuktikan bahwa tenaga luakang dari bocah muda ini jauh lebih dasyat daripada pagak teh hek. Air muka tiga orang manusia Hiong Hun dibalik ke rudung hitamnya pun berangsur berubah jadi hijau membesi, mereka menduga serbuannya malam ini bakal menderita kekalahan total lagi. Mendadak tampak Hiong Hun nomor satu berbisik dua di sisi telinga Hiong Hun nomor dua serta Hiong Hun nomor tiga, diikuti kedua orang itu mengangguk, dari balik matanya memancar keluar cahaya buas yang menggidikan hati. Siaw Bin Nelo Osat cukup waspada, sejak pengalaman pahitnya tempo dulu perempuan ini jauh lebih cerdik dan hati dua, menyaksikan ketiga orang gembong iblis itu berbisik dua merencanakan siasat busuk, dengan cepat ia kirim kisikan kepada OLW SMH. Mendapat laporan, sepasang mata pagak teh hek segera mengincer ketiga manusia laknat itu dan mengawasi setiap gerak geriknya tanpa berkedip. Sementara itu pertarungan yang berlangsung di tengah kalangan telah mencari pada taraf penentuan antara mati dan hidup. Suatu ketika Jak Kiyo Kiam Hek manusia berbentuk bola daging itu kerutkan dahinya mendadak tergetar dan sentilan pedang lemas berwarna keperak duaan itu sehingga berbunyi aneh. Cahaya perak tersebar keempat penjuru, bagaikan gulungan ombak dasyat di tengah samudera dengan ganasnya menerjang datang dan membobol pertahanan kipas serta seruling sastrawan berbaju biru. H.O. Tian Heng cepat mengegos ke samping diikuti seruling kumalanya meluncur keluar. Kena tiba dua ia membentak keras. Ilmu jari Kun Goan Chie dengan berubah jadi desiran angin tajam laksana kilat menyerang tubuh Jak Kiyo Kiam Hek. Dikala desiran angin tajam itu menderu ke muka, babatan pedang lemas lawan telah tiba di depan mata, buru dua pemuda si H.O. mengegos namun sayang kendati gerakannya cepat. Tak urung lengan kirinya kena tersambar juga sehingga terluka dan darah segar munkrat membasahi tubuhnya. Cepat dua ia tutup jalan darah di seluruh tubuhnya, lalu melayang mundur ke belakang. Pada saat yang bersamaan tadi Jak Kiyo Kiam Hek sedang menyerang dengan jurus mematikan Heiko Seksan atau Samudera mengering batu menembusi pertahanan lawannya, tiba-tiba melihat datangnya sesosok bayangan putih dengan cepat dia melepaskan satu babatan ke muka. Seruling kumala tersebut dengan sebat kena dipukul pental namun dengan adanya hadangan tadi maka babatan pedangnya yang mengancam bagian penting musuh pun meleset. Ia tidak mau membuang kesempatan dengan percuma untuk melukai musuh, seng pergelangan segera menekan ke bawah dan pedangnya langsung didorong ke muka. Baru saja ujung pedangnya menempel di atas lengan kiri musuh, serem tetan dasiran angin tajam telah menembusi dadanya. Kendati gembong iblis ini memiliki tenaga luekang yang amat sempurna, tak urung separuh badannya jadi kaku juga termakan serangan tadi, ia terkesiap. Sambil bersuit nyaring badannya segera melayang pergi dari situ. Dalam pada itu tampak bayangan manusia berkelebat dalam kalangan, suara suitan berkumandang saling susul-menyusul, dalam sekejap metu, tiga puluhan orang berkerudung hitam itu telah mengundurkan diri semua dari sana. Kiranya tiga manusia yang menyebut dirinya sebagai Hiong Hun itu telah menyadari bahwa usahanya untuk membalas dendam pada malam itu kembali akan menemui kegagalan, maka direncanakanlah suatu siasat busuk. Ia titahkan Hiong Hun nomor satu dengan melindungi anak buahnya mengundurkan diri lebih dahulu dari sana, kemudian oleh Hiong Hun nomor dua serta Hiong Hun nomor tiga secara serentak loncat ke tengah udara dan menyebarkan obat bubuk beracun Sempoh Toan Hun atau tiga langkah pencabut nyawa ke seluruh angkasa. Seandainya rencana busuk ini bisa berjalan dengan lancar, maka sekalipun para jago memiliki ilmu silat yang bagaimana tinggi pun tak akan lolos dari bahaya maut. Untung Siaw Bin Nelo Oset Pui Hang berhasil memecahkan siasat busuk lawan, baru saja Hiong Hun nomor dua dan Hiong Hun nomor tiga mumbul ke tengah udara, laksana kilat pagak teh hek telah mencelat ke angkasa dan mengirim dua buah tendangan kilat. Duk, Duk, dengan telak kedua orang gembong iblis itu kena terpendang hingga mencelat dua tombak jauhnya dari tempat semula. Hiong Hun nomor dua dan Hiong Hun nomor tiga menjerit kesakitan, darah panas bergolak dalam rongga dadanya, hampir saja mereka muntah darah segar, dengan hati terkesiap kedua orang iblis ini buru dua melarikan diri. Suara syutan bergemakian lama kian menjauh dan akhirnya lenyap dari pandangan, dalam waktu yang amar singkat kawanan iblis itu sudah mengundurkan diri semua. Rembulan memancarkan cahayanya di tengah awan, para jago yang hadir dalam perkampungan Pek In San Chung dengan hati lega sama dua masuk ke dalam ruangan. Siao Binelo Osat Pui Hang segera menitahkan pelayannya Siao Cui untuk mengambil dua stel jubah. Luar, satu diberikan kepada si jago minum teh dari gunung Pagak San dan yang lain untuk H.O. Tian Heng. Seraya membalutkan luka di lengan si anak muda itu, Pui Hang mengomel terus tiada hentinya dengan wajah Heki. Hektometer, penyakit Jumawamu kembali kau perlihatkan, bukankah pepatah kuno sering mengatakan, tahu keadaan sendiri tahu keadaan lawan, maka seratus kali bertempur seratus kali akan menang, kenapa kau layani terus gembong iblis itu bertarung tanpa mengeluarkan ilmu simpanan seandainya kau kurang cermat hingga babatan pedang itu berganti tempat? Coba katakan, bagaimanakah pertanggungan jawabmu terhadap aku, adik kau serta anak duamu? H.O. Tian Heng menginsyafi betapa cinta dan sayangnya seng istri terhadap dirinya, timbul rasa menyesal dalam hati kecilnya, buru dua ia berbisik lirih. Ucapan hujian sedikit pun tidak salah, lain kali Siao Seng tidak berani berbuat gegabah lagi. Habis berkata ia perlihatkan muka setan sehingga membuat istrinya Siao Binelo Oset tertawa cekikikan. Keesokan harinya Soat San Sin Nye, Tian Hu Ciu Sian serta Pagak Tehek sama dua berangkat menuju ke arah selatan sedang si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San dengan membawa dua pucuk surat rahasia dari H.O. Tian Heng serta Pui Hang berangkat ke lembah Leng In Kok yang terletak di gunung Tai Liang San untuk melaporkan situasi dalam bulim dewasa ini kepada bulim Jai Seng. Setelah para jago berangkat semua, H.O. Tian Heng yang masih menguatirkan terus mati hidupnya Tian Leong Pou Chuli Kieh Wiyie, segera berangkat sendiri menuju ke hutan Bunga Tzu untuk melakukan pemeriksaan yang seksama, dari hasil penyelidikan yang diperoleh ia menganggap bahwa kemungkinan Leng Kieh Wiyie ditawan musuh jauh lebih besar daripada dibunuh. Maka setelah berunding dengan kedua orang istrinya, ia mengambil keputusan untuk terjunkan diri ke dalam dunia persilatan sambil secara diam dua mencari tahu jejak Tzu bin Yau H.O. atau siluman rasa berwajah Bunga Tzu Hoan Soso dan berusaha menolong Li Kieh Wiyie Seng Pou Chou dari benteng Tian Leong Pou Lolos dari Mara Bahaya. Untuk berjaga dua dan menghindarkan diri dari segala hal yang tidak diinginkan terutama sekali atas kembalinya para iblis untuk bikin keonaran, Tong Hong Bengko dengan membawa putranya pindah ke gedung sebelah timur di mana Pui Hang mendapat tugas untuk menjaga serta melindungi keselamatannya. Beberapa hari kemudian para jago menemukan bahwasannya perkampungan Pek In San Chung yang pernah dibuat kumpul para orang gagah berada dalam keadaan sunyi senyap, pintu besar tertutup rapat dan tiada sesosok bayangan manusia pun terlihat berlalu lalang di sana kecuali tiga lima orang pelayan yang mendapat tugas untuk menjaga keamanan perkampungan tersebut. Apa sebenarnya yang terjadi tiada seorang manusia pun yang tahu, mereka hanya menduga dua saja apa yang telah menimpa di perkampungan itu. Bab 17 Bulan 4 telah tiba, di tengah musim panas yang hangat tumbuhan tampak kerimbun dan menghijau di mana dua pohon liu bergoy yang tertiup angin, bunga beraneka warna menyiarkan bau harum yang semerbak. Saat itu lohor telah menjelang, di atas jalan raya yang menghubungkan Provinsi Oulem dengan Kiu-Ciu tampak muncul dua orang penunggang kuda, di atas kuda duduklah sepasang muda-mudi yang ganteng dan cantik jelita, usia mereka sangat muda dan kuda tunggangan mereka pun merupakan sepasang kuda jempolan yang jarang ditemui di kolong langit. Gadis cantik, pemuda gagah ditambah pula dengan sepasang kuda jempolan, sepanjang. Jilid 11 H54 SD 55 Flang Titik, Oulem merupakan bukit yang memujur sampai beratus dua kilometer panjangnya, bukit yang membentang di sebelah barat merupakan yang tertinggi dan berhubungan dengan dataran tinggi Inlem serta Kui-Ciu, sedangkan sebelah utara berhubungan dengan dataran rendah yang mana terdapat telaga Tong-Teng-Ou, pemandangan alamnya indah sedang tanahnya subur. Arah yang ditujuk kedua orang muda mudi ini bukan lain adalah telaga Tong-Teng-Ou. Dari suhunya bukan saja mereka memperoleh sepasang kuda gioksegu yang dapat melakukan perjalanan seribuli dalam sehari, mereka pun dapatkan dua macam benda mustika yang jauh lebih berharga, yakni selembar ikat pinggang kumala serta sebilah pedang pendek. Pedang itu panjangnya ada satu dipal lebih empat cun, warnanya merah darah dan cahaya pedang akan mencapai dua depa jauhnya apabila diputar di angkasa, karena merupakan senjata penakluk iblis dari Sakyamuni pada masa yang silam, maka pedang itu dinamakan pedang Muni Kiam. Sebaliknya ikat pinggang kumala tersebut walaupun cuma sepertiga dari ikat pinggang milik Syao Binelo Osat namun memancarkan cahaya yang cemerlang bahkan secara lapat dua menyiarkan bau harum yang semerbak. Menurut kabar yang tersiar katanya ikat pinggang itu bisa digunakan untuk memunahkan pelbagai macam racun, sebab ikat pinggang tadi telah direndam dengan kayu harum liurnaga serta lansi berusia ribuan tahun selama 60 tahun lebih oleh powisat tua tadi, tidak aneh kalau benda ini merupakan benda mustika. Menurut keadaan yang umum, pedang mustika harus dihadiahkan untuk pendekar dan ikat pinggang untuk gadis cantik, tetapi berhubung nona Wan Hyang begitu menyukai pedang muni Kiam Sedang Gong Yeu tidak ingin menampik permintaannya maka akhirnya pedang itu didapatkan Wan Hyang Sedang Gong Yeu membawa ikat pinggang. Begitulah perjalanan dilakukan dengan penuh riang gembira, tiada kegentaran atau rasa takut menyelimuti wajah mereka. Hari ini mereka telah memasuki kota Siang Hyang, kendati Seng Surya belum condong ke barat, namun berhubung Gong Yeu takut adik Wan Hyangnya lelah maka ia usulkan untuk beristirahat di sebuah rumah penginapan. Tatkala Seng Pelayan menjumpai kehadiran dua orang tamu agung itu, buru dua ia maju menarik tali les sambil bongkokkan badan berseru, silahkan Hek Koan beristirahat dalam penginapan kami. Menyaksikan lagak tengik jungos itu kontan Li Wan Hyang kerutkan alisnya, teer, pergelangannya bergetar dan cambuk tadi langsung membabat tubuh pelayan tersebut. Pelayan itu jadi terperanjat, buru dua ia lepaskan tali les kuda itu sambil merangkak bangun dari atas tanah, pikirnya dalam hati sambil menatap wajah nona itu dengan sinar matemendelong. Kenapa orang dua yang menginap dalam rumah penginapan ini pada hari belakang selalu saja manusia buas? Tanda tanya sehingga gadis cantik macam dia pun begitu galak. Belum habis ia berpikir, seng pemuda yang mendampingi gadis itu telah melayang turun dari kudanya. Kenapa berdiri mendelong terus di situ ayoh cepat bawa kuda ini ke kandang dan kasih makan sampai kenyang. Serentetan suara yang merubagaikan kicauan burung nuri berkumandang memecahkan kesunyian, begitu empuk dan enak suaranya sampai membuat badan jadi syur-syuran. Dengan rasa takut pelayan itu buru dua maju dengan badan sempoyongan, melihat pelayan itu takut kembali nona manis itu tertawa cekikikan. Seng pelayan tidak berani tinggal lebih lama lagi di situ, buru dua ia tuntun kedua ekor kuda tadi dan segera berlalu. A-a-a-a adik wan terlalu dimanjakan suhunya sehingga tabiatnya jadi jelek, pikir gong yeu dalam hatinya. Dengan watak seperti ini mana ia dapat melakukan perjalanan dalam dunia persilatan maka ia lantas berseru, adik wan. Li wan hiang berpaling sambil melotot, gong yeu jadi keder dan segera telan kembali perkataan yang hendak meluncur keluar itu. Akhirnya dengan mulut membungkam kedua orang itu berjalan menuju ke ruang dalam, di mana si pengusaha penginapan sedang asyik membaca buku cerita si yeu oe, saking tegangnya dia membaca sampai suara ribut dua di luar tak terdengar olehnya. Melihat sikap pengurus rumah perginapan itu, Li wan hiang semakin dongkol, tidak tanggung dua lagi cambuknya segera diayun ke muka. Te'er-te'er, dua cambukan dasyat merobek buku tamu yang ada di atas meja hingga berhamburan ke angkasa. Pengurus itu jadi kaget, buru dua ia bangun berdiri seraya menjura. Oh, kiranya li hiap telah berkunjung ke rumah penginapan kami, tempat kami merupakan rumah penginapan kelas satu, kamarnya paling bersih dan harganya murah. Senang hati wan hiang melihat sikap ramah pengurus rumah penginapan ini, timbul rasa simpatik dalam hatinya maka ia lantas tersenyum dan mengangguk, cambuk pun tidak diayun kembali. Dengan dipimpin pengurus rumah penginapan itu masuklah mereka menuju ke kamar sebelah utara, ruangan itu bersih cuma kurang menyenangkan, maka Gong Yew kembali berpikir, Wan Muai pasti tak akan senang dengan kamar ini. Siapa tahu dugaannya ternyata meleset, bukankah menampik nona itu malah berseru memuji, dengan sendirinya Gong Yew tidak berani komentar lagi. Demikianlah setelah cuci muka dengan air panas masing dua lantas naik ke pembaringan untuk beristirahat. Di kalah Gong Yew hampir terlelap dalam tidurnya, mendadak wan hiang loncat bangun sambil menghantam dada pemuda itu berulang kali, serunya manja. Engkau jahat, apakah sudah lupa dengan pesan suhu bukankah beliau suruh kau baik dua merawat diriku kenapa kau bikin aku saban hari harus marah, dongkol dan menahan lapar. Aduh, hampir saja aku lupa, seru Gong Yew tertahan, belum selesai ia berseru, suara gerutu gadis itu sudah datang bertubi dua. Gong Yew tak bisa berbuat lain kecuali tertawa kemudian merangkul pinggangnya, ditarik dan dipeluk erat dua, sepasang bibirnya langsung ditempelkan ke atas bibir gadis itu. Ehm, Li Wan Hiang menggeliat kegirangan, mulut pun lantas membungkam dalam seribu bahasa. Ketika kedua orang itu keluar dari kamarnya, malam telah tiba, Seng pelayan jauh dua segera menyingkir ketika melihat gadis itu menampakkan diri. Li Wan Hiang berdua langsung menuju ke hadapan pengurus penginapan, terdengar nona itu berseru. Hei, rumah makan mana yang terbaik dalam kota Seng Hiang ini? Oha, soal ini, sambil garuk dua kepala untuk beberapa saat lamanya pengurus rumah penginapan itu tak sanggup menjawab. Gong Yew tahu kesulitan orang, maka dari samping dia cepat dua kasih kisikan, nah, katakanlah rumah makan dari provinsi manakah yang paling bagus. Wan Hiang gemas karena pemuda itu banyak usil mulut, ia kerling sekejap ke arahnya dengan mati melotot. Gong Yew tersenyum, ia tidak berbicara lagi. Dalam pada itu Seng pengurus berpikir sebentar lalu menjawab. Banyak orang menyukai masakan dari provinsi Sucuan, bagaimana menurut pendapat nona? Li Wan Hiang memang belum pernah mencicipi masakan Sucuan maka mendengar perkataan tersebut ia segera bersorak kegirangan, sedikit ujung kakinya menutul permukaan tanah bagaikan seekor burung walet dia sudah loncat keluar dari ruangan tersebut. Melihat kelihayan orang, Seng pelayan menjulurkan lidahnya seraya berseru di dalam hati. Aduh mak, untung aku tidak sampai bikin onar di hadapannya. Dengan membawa Li Wan Hiang, berangkatlah Gong Yew menuju ke rumah makan Siok Jie, di mana ia pesan lima macam sayur dan satu macam kuah. Sayur dua itu semuanya pakai merica, sudah tentu Li Wan Hiang dibikin kepedasan sampai air mata pun ikut meleleh keluar. Ehem, sayur Sucuan benar dua paling sedap di kolong langit, terdengar ia memuji tiada hentinya. Di mana letak kesedapannya? Sebab mengandung lima macam sari yang lezat. Gong Yew mengangguk perlahan, kemudian berpaling ke lain arah, mendadak ia saksikan sepasang metu sedang mengintip mereka berdua, rupanya orang itu sedang memperhatikan gerak-gerik mereka dan raut wajah orang tadi terasa sangat dikenal olehnya, cuma untuk beberapa saat ia tak dapat memperoleh jawaban siapakah dia, tanpa terasa pemuda kita mendengus dingin. Li Wan Hiang yang mendengar dengusan tersebut segera menyalahkan artinya, dia mengira Gong Yew sedang mangkel terhadap dirinya, air mukanya kontan berubah, sambil bangkit berdiri segera lari turun ke bawah loteng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.